Intro Ya selamat sore rekan-rekan ya Ini tuh saya terpesona oleh padi yang cepat keluar malenya ini padi apa Ini saya tadi kesini, ini milik tetangga ya Ini padi apa ini, cepat keluar malenya Nah ini Harusnya tuh ini kayak padi udah murek Ini kayak udah murek Dan tadi saya bertanya sama sumbernya yang nanem pemiliknya Itu ternyata ini bibitnya itu jedilan Itu bahasa jawanya jedilan nih lah Kalau bahasa Indonesia itu cabutan Biasanya kan kalau sudah panen itu biasanya kan ada banyak gabah yang rontok kan Nah itu tumbuh Tumbuh terus diambilin Terus ditanam Makanya cepat keluar malenya Wongi F-16 aja ini baru mau keluar malenya kok Sana itu Nah ini kan soalnya kan kekurangan benih kan Nah ini mungkin pas waktu tanem Belutnya kurang benih Jadi beli benihnya itu ya Asal-asalan dalam hati Tidak ke tempat pembenian Yang jual bibit kayak gitu ya Nah ini belinya di Petani juga tapi Tidak ke bibit Tetapi yang jedilan atau yang ngambil Yang cabutin kayak gitu ya Jadi cepat tumbuh sekali Terus sekali Tapi ya ini Agak kecil-kecil ini ya Tidak bisa besar ya Ini kan takut Bahayanya kan kalau banyak burung kayak gini Tidak gitu itu banyak burung Itu burungnya Itu burungnya Jadi Kalau kita Ya kita jadi Lebih baik kan referensi Kalau bisa jangan beli bibit asal-asalan ya Nah Kayak gini jadinya Kalau orang Kalau orang cukur itu petak-petak Bahasanya orang cukur petak-petak Tapi kalau yang ini kan Nah kayak rambut manusia kan petak-petak Kalau ini ya kasihan Oh itu Nah burungnya banyak sekali Jadi Ya Inilah Kalau seandainya kita Beli bibit yang asal-asalan ya kayak gini Jadi kita harus Hati-hati Jangan asal-asalan Pemilihan bibitnya juga Kita harus perhatikan Dan kita Jangan asal-asalan Gitu ya rekan-rekan Ya ini Cuma untuk referensi ajalah Biar kita tahu sama tahu Tidak asal-asalan ya Nah ini ada yang tumbuh Ada yang belum Nah ini Kan jadinya gak bagus Gak rata ya Nah tinggi sekali Ini samping juga F-16 Karena kemarin kan Benih F-16 nya Kurang Jadi belinya beli Bibit yang Cedilan atau yang Cabutan di sawah itu ya Yang tidak ditanam langsung Yang tidak ditebar langsung Begitu Nah ini F-16 nya aja belum Ini F-16 Nah ini kelihatan kan Nah Beli sana Kelihatan padinya Morek ya Morek Bahasa Jawanya Morek Bahasa Jawanya Morek tingginya Tidak teratur Akhirnya banyak Burung yang hinggap Di sini Apalagi ini musim Kemarau Musim MT3 Jadi burungnya Agak banyak ya Ya jadi itu Kita memang Harus benar-benar Untuk pemilihan bibit Harus Teliti lah Ya Emang harus teliti Dan juga kita harus hati-hati Biasanya kan Sekarang kan banyak sekali ya Yang jual bibit Dalam arti sudah tumbuh ya bang ya Sudah tumbuh Itu kayak Perpocong atau perikat Ya perikat Kalau di sini ya banyak sekali sih Yang jual beli itu kan banyak Tapi kan Kita itu Lebih enak itu Kita tebar sendiri Tebar sendiri ya Soalnya kita tahu Asal-muasal Benuhnya itu kayak apa Dari mana juga Asal-muasal Kita benuh sendiri Kita yang bagus Kita Kita cek sendiri Kalau sampai Benihnya itu Yang tergelam Kita biarin Yang masih terapung Itu kita ambilin Kita buangin Gak gitu kan bang Iya betul Biar kualitasnya nanti itu Apaan apa Padinya bagus Gak kayak gini Ini buat referensi aja Buat rakan-rakan petani Di seluruh nusantara Ya biar tahu lah Biar tahu lah Gak asal-asalan Bukannya Kita itu Apa Sok tahu Atau sok ngerti Tapi ini Ada buktinya Ada fakta Jadi kita harus Benar-benar memilih Bibit itu yang benar Gak asal-asalan Ya memang sih Soalnya kemarin ini kan Beliau nya kurang bibit ya Jadi Gimana caranya Terpaksa Makanya dari itu Kita itu Ngasih tahu Ngasih tahu Kalau bisa Jangan sampai Kayak gitu ya Untuk rekan-rekan Kalau bisa agak lebih Biasanya kan Ada gangguan Mungkin ada Mati Terus kedua Mungkin ada Banjir Karena mati Karena banjir Terus sama Seperti keong Tikus Burung Kayak gitu kan bang Biasanya kan kayak gitu Banjir terutama itu Kalau hujan Habis ditebar Benihnya Terus hujan lepas Yang biasanya kan Langsung Ikut Kena air kan Kena aliran air Kayak gitu kan bang Tapi ini alhamdulillah Di MT3 ini Air itu Masih lancar Bisa diketikan bang Ini Nah ini Nah ini Airnya Melimpah ruang ini ya Kemarin Soalnya tadi malam Itu habis hujan Dua hari bang Sudah dua hari hujan Dua hari hujan Jadi Ini pas Gilir air Di desa kita Untuk sawah kita ini Jadi Airnya bisa Debitnya bisa nambah Jadi alhamdulillah ya Untuk Kita bisa Ada airnya banyak lah Tidak kekurangan gitu Untuk MT3 Tahun 2020 Insya Allah Di desa saya Di desa khususnya Desa Geritan Ini akan panen Ya panen raya ini Panen gadu Kalau Kalau di daerah kita Gadu Kalau untuk Para petani Biasa menyebut MT3 ya MT3 MT gadon Gadon lah Mesin tanam gadon Kayak gitu Soalnya kan Jarang sekali Yang tanam Kalau MT3 ini Soalnya terpengaruh hujan Air Air Pertama itu air Kalau MT3 Tahun 2019 Kemarin Itu Wah Masya Allah banget Sesuatu pokoknya Hebang ya Tapi patut disyukuri Sampai tetap bangun Ya tetap penting Bisa dijual Apa namanya Gabahnya Waru gabahnya Ada yang Dijual Padinya juga ada Ya kayak gitu ya Maksudnya itu Tanamannya Jual tanaman Buat pakan Tapi ini Alhamdulillah Airnya masih bagus Semoga ya Di tahun 2020 MT3 ini Semua warga Semua para petani Itu diberikan Kemudahan Untuk proses penanaman Serta Proses Sampai proses Panen itu Selamat Amin Amin Buat rekan-rekan Agar Untuk Pemilihan Benih Ataupun Pembelian bibit Kalau yang beli Dalam arti Sudah disebar Terus dibeli Kayak gitu kan Biasanya ada Jual bibit kan Kayak gitu Yang bibit tanam Nah itu biasanya Takutnya kayak gini Biasanya juga Kalau yang jual bibit itu Biasanya sudah Bibitnya itu Sudah ditanam Terus Ditebar Setelah umur Itu biasanya tua Ada yang 25 hari 30 sampai 50 hari Itu juga ada Biasanya dipotong Dipotong nanti kan Kelihatan Pucuknya dipotong Kelihatan nanti Mudah lagi Nah nanti Hasilnya bisa Kayak gini juga Ya kayak itu Ada sih Di sana Kayak gitu Ada Ya di saat tangga Juga ada Kemarin itu Sebelum mau tanam Itu dipotongin dulu Itu Mungkin ketinggian Efeknya ketinggian Takutnya gini Kalau untuk tanam Yang tinggi umur tua Itu dipotong Ujungnya Itu Takutnya gini Kalau di Apa Di tanam Itu biasanya kan Tanaman kan Tinggi Tinggi Jadinya itu Kelanteng Kelanteng gini Kena air Nanti kan pertumbuhannya Terganggu Kalau dipotong Itu kan Biar Enggak Kelanteng Jauhnya Jatuh ke Tanah Oke Sekian dulu ya Ya sekian dulu Dari Pemuda Petani Terima kasih Setelah menonton Di channel Pemuda Petani Mungkin ada referensi Referensi apa yang Dari rekan-rekan sekalian Petani bilang Bang ulas Padi ini Padi ini Padi ini Ya nantikan ya Insya Allah nanti MT2 Saya itu akan Akan Apa namanya Menanam Padi Jenis BY 208 Ya Yang katanya itu kan Dari Ya dari Itu kan Dari Aceh Sendiri Padi lokal Aceh Yang dikembangkan oleh Sebuah PT atau Apa namanya Sebuah Kelompok Sebuah kelompok Bukan bang Obat PT obat Obat ya Komprekasa obat Namanya makanya BY Yaitu Mungkin dari Oh bayar ya Bayar Dari bayar Dari bayar Coba Nanti saya akan Tanam Yang katanya Anakan 50-60 Ketahanan Rebah Sampai 95% Apakah di MT2 Eh maaf MT1 Emang tahan Rebah Kita saksikan Besok saya akan Tanam di Lahan uji coba Saya yang ada Di sana itu Luas Plus minus 500 meter persegi Yang saya tanamin Si guba itu Ya Oke Nanti juga mungkin Akan tanam Varitas apa Di lahan Milik abang saya Ya bang Oke Kayak gitu Ya nanti kita Kalau ada teman-teman Yang referensi Tolong bang Tanam ini Tanam ini Ya siap Kita akan Ibarat tanam Kita akan Ulas Kita bedah Apakah sesuai Atau tidak Ya rekan-rekan Yang menilai sendiri Ya Kayak gitu ya Rekan-rekan Semua itu Dinilai dari Rekan-rekan sekalian ya Soalnya saya tanam Seperti saya Memelihara itu Ya dari awal Sampai akhir Itu ada semua Kalau di video saya Ya tidak Asal-asalan langsung Kayak gini ya Wah langsung kayak gini loh Ini loh Ini kan saya kan Ini salah tetangga Ya Itu Salam hebat Salam pemuda Petani Indonesia Hebat Maju terus Petani Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati